Mencekam, inilah detik-detik milisi Irak tembak 5 roket ke pangkalan militer Amerika di Suria hingga Amburadul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pejabat Amerika Serikat tak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa serangan roket itu telah menembus militer atau markas milik Amerika Serikat di Suria. Lebih dari 5 roket ditembakkan dari Irak ke arah pasukan di pangkalan koalisi di Rumalin, Suria. Kena tidak demikian, belum jelas apakah roket-roket tersebut gagal mencapai pangkalan atau hancur sebelum mencapai pangkalan. Namun dikabarkan, pasukan Amerika Serikat ketar-getir melihat serangan mendadak itu. Sumber lain mengatakan pesawat dari koalisi pimpinan Amerika Serikat di Irak dan Suria melakukan serangan udara untuk mencegat roket tersebut. Sementara itu, dua sumber keamanan Irak mengatakan Sebuah truk kecil dengan peluncur roket terpasang di bagian belakang telah diparkir di Zumar, sebuah kota di perbatasan dengan Suria. Seorang perwira militer Irak menyebut truk yang hancur itu disita untuk penyelidikan lebih lanjut dan penyelidikan awal menunjukkan truk itu hancur akibat serangan udara dari Irak. Kami sedang berkomunikasi dengan pasukan koalisi di Irak untuk berbagi informasi mengenai serangan ini, tambah perwira itu. Peluncuran roket terjadi setelah ledakan besar di sebuah pangkalan militer di Irak pada Sabtu pagi, yang menewaskan satu anggota pasukan keamanan Irak. Maka dari itu, pasukan Irak pun memberikan balasan kepada markas militer Amerika. Telegram yang berafiliasi dengan Khatib Hezbollah mengatakan, faksi-faksi bersenjata di Irak telah memutuskan untuk melanjutkan serangan setelah jeda hampir tiga bulan setelah melihat sedikit kemajuan dalam perundingan untuk mengakhiri koalisi militer pimpinan Amerika Serikat di negara tersebut. Balas serangan Zionis, milisi proiran di Irak peluncurkan bronk kami KZ ke pelabuhan Eilat di Israel hingga Zionis Kyok begini. Pejuang dari kelompok perlawanan antiteror Irak telah melancarkan serangan pesawat tak berawak terhadap sasaran strategis di bagian paling selatan wilayah yang diduduki Israel pada tahun 1948. Itu sebagai tanggapan atas serangan terhadap pangkalan militer yang menampung koalisi pasukan mobilisasi populer, PNF, Irak. Perlawanan Islam di Irak, sebuah kelompok payung pejuang antiteror, dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di saluran telegramnya, mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap situs, vital, di pelabuhan Eilat, yang terletak di ujung utara jalur merah. Laut, pada Sabtu pagi. Dikatakan bahwa serangan pesawat tak berawak itu dilakukan sebagai kelanjutan dari fase kedua perjuangan melawan rezim pendudukan Israel untuk mendukung warga Palestina di Gaza, dan sebagai pembalasan atas pembantaian yang dilakukan entitas Zionis yang merebut kekuasaan terhadap orang-orang biasa di wilayah yang terkepung. Pasukan Mobilisasi Populer, PNF, Irak mencatat bahwa serangan tersebut juga dilakukan sebagai pembalasan atas pelanggaran berat terhadap kedaulatan Irak dan sebagai respons terhadap agresi terhadap Kemp Hajj al-Shaabi. Saluran berita televisi berbahasa Arab-Lebanon Al-Mayadeen melaporkan bahwa serangan udara menargetkan pangkalan militer Chalso di selatan Baghdad semalam dan menghantam pintu masuk utama ke pangkalan tersebut dan kantor milik Haid al-Shaabi. Laporan itu menambahkan bahwa serangan itu kemungkinan besar dilakukan oleh kendaraan udara tak berawak. Sumber militer Irak yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa tiga personel militer Irak terluka dalam serangan itu. Baca juga pangkalan militer milisi proiran di Irak dibom dalam sebuah pernyataan, Haid al-Shaabi mengatakan, ledakan, telah menimbulkan kerugian material dan korban jiwa tanpa menyebutkan jumlah korban luka. Kelompok tersebut mengkonfirmasi bahwa lokasi mereka di pangkalan militer telah diserang dan penyelidik telah dikirim ke lokasi tersebut. Perlawanan Islam di Irak mengatakan mereka melakukan serangan terhadap wilayah Palestina yang diduduki Israel. Menanggapi pertanyaan dari AFP, dua sumber keamanan tidak mau mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atau mengatakan apakah itu serangan pesawat tak berawak. Ledakan itu mengenai peralatan, senjata, dan kendaraan, kata seorang pejabat kementerian dalam negeri. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Tak lama setelah ledakan, militer AS mengatakan pasukannya tidak berada di balik laporan serangan di Irak. Amerika Serikat belum melakukan serangan udara di Irak hari ini, tulis Komando Pusat AS, Chen Chong, di platform media sosial X, seraya menambahkan bahwa laporan bahwa pasukan Amerika telah melakukan serangan, tidak benar. Secara terpisah, koalisi militer pimpinan AS, yang konon dibentuk untuk melawan kelompok teroris Daesh, mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak berpartisipasi atau menyerang lokasi di Irak. Ledakan di pangkalan militer Irak terjadi ketika perlawanan Islam di Irak berjanji akan melanjutkan operasi pembalasannya sampai Israel menghentikan genosida di Gaza. Perlawanan Islam di Irak mengatakan mereka telah melakukan serangan baru terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Koalisi tersebut telah melancarkan banyak serangan terhadap sasaran-sasaran Israel sejak rezim pendudukan melancarkan perang genosida di Gaza pada awal Oktober. Terima kasih telah menonton!